Lalu seberapa besar peluang pasangan Anies Muhaymin dan Prabowo Gibran masuk putaran kedua Pilpres 2024? Benarkah narasi perlawanan dan kritik keras Kubu Ganjar terhadap pemerintah justru berdampak negatif pada elektabilitasnya? Kami akan membahasnya bersama asisten pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawait, Jubir TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Zakyah. Baik, saya ingin ke Mas Burhan dulu ini Mas Burhan. Tadi pernyataan Mas Burhan yang mengatakan memprediksi akan ada dua putaran yang nantinya adalah Prabowo Gibran versus Anies dan Muhaymin. Mas, padahal ini kan masih ada waktu dua setengah bulan lagi, masih kondisi politik juga masih dinamis. Dan di survei Anda sendiri, Amin ini masih di posisi ketiga Mas Burhan. Apa yang kemudian membuat Anda bisa memprediksi dua putaran Prabowo versus Anies ini Mas? Jadi begini, Zakyah. Saya punya kemewahan untuk melakukan survei nyaris setiap minggu secara tetap muka. Dan tidak semuanya dirilis ke publik. Jadi yang kami lihat adalah data tren. Tidak sekedar snapshot data tentatif per satu titik, tetapi data tren. Nah, data tren yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir adalah terjadi kenaikan suara Prabowo Gibran yang diikuti oleh penurunan suara Ganjar Mahfud. Nah, sampai sekarang tren kenaikan Prabowo Gibran masih berlangsung. Dari 36 terakhir 45 persen. Sementara penurunan Ganjar Mahfud juga masih berlangsung. Sempat di awal kenaikan Prabowo Gibran, terutama survei akhir Oktober, awal November, diikuti oleh migrasi sebagian pendukung Prabowo ke Anies Baswedan. Tapi migrasi itu sepertinya berhenti. Jadi total sudah ada 55 persen basis lama Pak Prabowo di 2019, itu yang sudah pindah ke Anies. Sebagian sudah pindah jauh-jauh hari ya. Yaitu sejak Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi dalam beberapa survei terakhir, migrasi pendukung Pak Prabowo lama, 44,5 persen di 2019, itu berhenti. Jadi tidak lagi mengalir ke Mas Anies. Makanya elektabilitas Mas Anies sempat naik di awal November, tapi kemudian stagnan. Nah, yang menarik hubungan antara Pak Prabowo dengan Ganjar itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi terjadi penurunan suara Mas Ganjar karena eksodus basis lama Pak Jokowi ke Prabowo Gibran. Tapi per hari ini Prabowo Gibran masih belum mencapai 50 persen. Sementara undecided tinggal 6 persen. Makanya saya simpulkan, meskipun tren positif masih dimiliki oleh Prabowo Gibran, data per hari ini belum ada yang menunjukkan Prabowo bisa menang satu putaran. Meskipun potensinya ada, karena pemirunya masih 2,5 bulan ke depan. Nah, kalau tren ini berlanjut, tren bahwa suara Pak Prabowo cenderung mengambil basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar Pranowo, dan saat yang sama suara Mas Anies minimal sama dengan perolehan terakhir data kami kan 24 persen kan. Sementara Mas Ganjar turun terus, ada dua kemungkinan. Satu, kalau Ganjar terus turun, tetapi yang menikmati hanya Pak Prabowo Gibran, satu putaran bukan hal yang mustahit. Tapi kalau misalnya Mas Anies mampu menarik basis pemilih Pak Prabowo yang lama, karena per hari ini baru 55 persen dari 44,5 persen pemilih Pak Prabowo yang memilih Mas Anies, itu makin lama, makin banyak yang bocor ke Mas Anies, itu bisa jadi dua putaran. Jadi, kalau dua putaran, ya tentu polanya akan melahirkan satu Prabowo, dua Anies Baswedan. Tapi kalau ternyata polanya seperti sekarang, pendukung Pak Prabowo lama yang bocor ke Mas Anies berhenti, saat yang sama basis Pak Jokowi diganjar terus tergerogoti, ya bisa jadi satu putaran. Nah ini yang kita perlu tunggu, dua setengah bulan ke depan, saya selalu mengingatkan survei hari ini hanya valid untuk memprediksi pada saat data collecting itu dilakukan. Jadi ibarat menulis buku, jangan meletakkan kesimpulan di awal. Tapi kalau tren ini berlanjut, tidak ada yang mencapai 50 persen persatu, sementara suara Mas Ganjar terus tergerogoti, ya bisa saja nih Pak Prabowo lawan Anies. Jadi kita berbicara saat ini begitu ya Mas Burhan, kalau kita melihat... Kalau melihat trennya saat ini masih seperti ini, ini artinya masih kemungkinan hanya akan ada dua putaran, tidak bisa satu putaran begitu ya Mas Burhan ya? Ada dua, ada dua kemungkinan nih. Oke, Mas Burhan maaf, boleh ditahan dulu Mas Burhan, karena kita harus mengikuti dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini usai azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi Mas Burhan sudah menyampaikan begitu ya, apa yang kemudian menjadi dasar bahwa prediksi akan adanya dua putaran ini nantinya adalah Prabowo, Gibran, dan Anies Muhaimin. Tetapi kalau Mas Andre, meski banyak yang memprediksi Pilpres ini akan berlangsung dua putaran, kubu Anda tampaknya optimis akan menang satu putaran. Padahal tadi disebutkan, hingga saat ini belum ada juga survei yang menunjukkan satu pasangan calon yang angkanya mencapai 50% lebih. Betul, Saskia. Jadi gini, kalau kita dengar keterangan Saudara Burhan tadi dan berbagai lembaga survei kan sampai pertengahan November yang lalu, Pak Prabowo sudah trendnya tembus jangka 45%. Nah, ini kemungkinan besar ada satu putaran kalau trend yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei ini terus bertahan. Nah, kalau ini bertahan trend ini, mungkin diperdiksi, ya insya Allah, ya mudah-mudahan akhir Desember ini Pak Prabowo sudah tembus di angka 50% persatu. Kalau trendnya sesuai dengan trend yang berkembang saat ini. Itu satu. Yang kedua, tadi Burhan, Mas Burhan ini, teman saya ini, menyampaikan bahwa suara Pak Prabowo di 2019 tergerus dibanding Mas Anies. Betul itu. Bahwa, tapi yang perlu diketahui, suara Pak Prabowo di 2019 itu 55% itu sudah kembali dan bertahan secara total bersama Pak Prabowo. Jadi suara stabil. Yang bisa diambil oleh Mas Anies itu 45%. Itu satu. Sehingga, insya Allah, trend satu putaran bisa dipertanggung. Ditambah yang kedua, kita melihat bagaimana basis-basis pemilih Pak Jokowi, itu kita lihat di berbagai wilayah di Pulau Jawa sekarang, itu pemilih Pak Jokowi yang di 2019, yang awalnya banyak di Kubu Mas Ganjar, sekarang secara bergelombang, berbondong-bondong, itu berpindah mendukung Pak Prabowo dan Mas Kilar. Dan inilah menyebabkan di pertengahan November meskipun ada fitnah, hot, hinaan, kepada Pak Prabowo dan Mas Kilar, Pak Prabowo dan Mas Kilar stabil di angka 45%. Mudah-mudahan, insya Allah, siapa tahu di surveinya Indikator maupun lembaga-lembaga survei yang lain nanti di pertengahan Desember, mudah-mudahan. Kalau mudah trend dan juga kerja, kerja-kerja di lapangan seluruh partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, insya Allah, dengan dukungan masyarakat dan doa masyarakat dan seluruh kerja keras kita bersama, mudah-mudahan di akhir Desember ini kita bisa tembus 50% plus satu. Jadi, optimisme dan harapan ini, Saskia, berdasarkan trend survei yang berkembang sana. Jadi, bukan aneksis, tapi berdasarkan trend yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei yang kredibel. Dan juga karena kerja-kerja kami di lapangan secara bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!